Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Viany Lim Kali ini aku pengen share resep bakpau dengan isian bengkuang Selain diisi dengan bengkuang, aku juga tambahin dengan daging ayam ngoyong dan telur kecap Bakpau dengan isian bengkuang seperti ini, kasponti anak banget loh Dan merupakan salah satu bakpau isian favorit aku Karena dari satu resep ini adonannya gak terlalu banyak Jadi aku ngulenginnya manual aja pake tangan Bagi kalian yang pengen praktis, kalian bisa mengulennya memakai mixer Oke, apa aja bahan dan cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak di video berikut ini, ditonton sampai habis ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Untuk bahan isian bakpau, kita akan membuat dulu tumisan bengkuang Yang kita butuhkan adalah 500 gram bengkuang yang udah aku potong kotak-kotak kecil seperti ini 3 buah jamur hyoko, aku juga udah potong kotak kecil seperti ini 3 siung bawang putih yang udah dicincang halus 2 sendok makan ebi yang dicincang 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu jamur 1,5 sendok teh marica 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kecap asin Terakhir, 2 batang daun seledri Dan 1 batang daun bawang yang udah dicincang halus Pertama-tama siapkan wajan dan panaskan secukupnya minyak sayur Masukkan jamur hyoko dan tumis hingga wangi dan berwarna kecoklatan Kita sisikan dahulu ya ke dalam satu wadah Selanjutnya di wajan yang sama, panaskan kembali sedikit minyak sayur Masukkan bawang putih cincang Kemudian digoreng hingga berwarna golden brown Nah, sisikan terlebih dahulu bawang putih goreng ke dalam wadah yang sama dengan jamur hyoko Masih di wajan yang sama, kita panaskan kembali sedikit minyak sayur Dan masukkan ebi cincang Ditomis hingga wangi ya Kemudian masukkan potongan bengkuang Diaduk sebentar hingga tercampur rata Oh iya, step pada saat memasukkan bumbu-bumbunya gak kerekam sama aku Jadi pada tahap ini kalian harus memasukkan garam, merica, kardu jamur, gula pasir, kecap asin Serta tumisan jamur dan bawang putih goreng Masukkan bawang putih goreng Diaduk tostut Masukkan wangi ya Masukkan bawang putih goreng Masukkan bawang putih goreng Masukkan bawang putih goreng Bengkuang cukup layu dan bumbu sudah meresap Setelah itu, masukkan potongan daun seledri dan daun bawang Diaduk-aduk sebentar saja, setelah itu diangkat Pindahkan tumisan bengkuang ke dalam wadah yang sudah kita beri saringan Kenapa? Karena tumisan bengkuang ini mengandung air Jadi biar isiannya tidak basah pada saat kita bungkus nanti Tahap selanjutnya, kita akan membuat isian daging ngohyong Yang kita butuhkan adalah 250 gram daging ayam yang sudah dicincang Setengah sendok teh merica Sepertiga sendok teh garam Sepertiga sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh bubuk ngohyong Dua sendok makan kecap asin Dan terakhir, air panas secukupnya Siapkan wajan dan panaskan minyak sayur secukupnya Masukkan daging ayam jincang Diaduk hingga berubah warna Kemudian tambahkan garam, merica, kaldu jamur Bubuk ngohyong dan kecap asin Kemudian Diaduk hingga rata Tambahkan air secukupnya Lalu Dimasak kembali hingga mendidih dan airnya menyusut Oh iya, untuk bahannya Aku tambahin setengah sendok makan tepung maizena Yang aku larutkan dengan sedikit air Jadi untuk bahan yang ini Lupa aku tampilkan di bagian bahan tadi ya Setelah tercampur rata Angkat, tuang dan aduk hingga rata Setelah cukup kering seperti ini Angkat, kemudian disisikan ke dalam satu wadah Selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu ya Selanjutnya kita ketahap membuat kulit bakpau Yang kita butuhkan adalah 175 gram tepung terigu protein rendah 325 gram tepung pau Di sini bebas aja mereknya 100 gram gula pasir 9 gram ragi instan Setengah sendok teh baking powder double acting 150 gram susu cair 105 gram air dingin es Kemudian 40 gram mentega putih Dan terakhir 2 gram garam Siapkan wadah yang cukup lebar Masukkan tepung terigu Tepung pau Ragi instan Baking powder double acting Gula pasir Kemudian diaduk hingga tercampur rata Tuang susu cair secara perlahan Sambil diaduk Masukkan juga air dingin es Sambil kita aduk Diaduk hingga tercampur rata Di sini aku ganti dengan tangan Biar lebih dapat feelnya Jadi kita ulenin seperti ini Hingga membentuk adonan yang menggumpal Selanjutnya aku pindahin adonan ke alas silikon Jadi kita lanjut mengguleni Hingga setengah kalis ya Terima kasih telah menonton Setelah adonan setengah kalis Tambahkan mentega putih dan garam Diuleni kembali hingga adonan kalis Mulus dan gak ada lagi adonan yang lengket di tangan ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya udah kalis Aku nguleninnya kurang lebih 20 hingga 25 menit ya Selanjutnya adonan dibulatkan seperti ini Selanjutnya bagi-bagi adonan dengan berat sesuai selera ya Di sini aku timbangnya dengan berat 40 gram aja Jadi nanti hasilnya juga gak terlalu besar ya Bulat-bulatkan semua adonan seperti ini Kemudian ditutup dengan plastik wrap atau kain bersih dan istirahatkan selama 10 menit Setelah 10 menit ambil 1 bulatan adonan Setelah 10 menit ambil 1 bulatan adonan Kemudian kita gilas tipis Nah sekarang kita beri isian Di sini aku isi dengan telur kecap, daging ngohyong, dan tumisan bengkuang Selanjutnya bisa kalian bentuk sesuai selera kalian aja ya Oh iya, untuk cara pembuatan telur kecap Kalian bisa klik link yang aku cantumkan di description ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sambil menunggu bakpau dibuat dan diistirahatkan sebelum dikukus Sebaiknya ditutup dengan kain bersih seperti ini Biar kulit paunya gak jadi kering ya Sambil menunggu bakpau dibuat dan diistirahatkan sebelumnya Sambil menunggu bakpau dibuat dan diistirahatkan sebelumnya Sudah bisa langsung kita kukus ya Oh iya, ngukusnya juga harus sesuai urutan yang pertama kali dibikin dulu Jangan lupa didihkan terlebih dahulu air di panci kukusan Dengan menambahkan beberapa lembar daun pandan biar lebih wangi ya Selanjutnya kukus bakpau selama 10 menit dengan menggunakan api besar Nah bakpau nya udah matang Mumpung masih anget, aku pengen nyicipin dulu bakpau nya Beuh, ini kulit bakpau nya lembut banget loh Bakpau itu emang paling enak ya dinikmati selagi anget Tuh serius ini kulit bakpau nya lembut banget loh, kalian mesti cobain ya Jika kalian suka resep di video ini, silahkan like, comment and share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you